I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I been thinking of my future cause I'm not Balik lagi guys bersama aku Yudi dan kali ini aku bakal ngejalanin misi pertama di GTA V temen-temen ya Misi perampokan pertama di GTA V, awal mula kisah cerita di GTA V temen-temen Nah, di GTA V tuh misi pertamanya aja udah ngerampok guys Jadi ini ceritanya 9 tahun yang lalu sebelum dimulainya story GTA V temen-temen ya Nah, disini kita ngerampok Ini sih rencananya bakal jadi perampokan terakhir kita guys ya Tapi ternyata nanti kita bakal ketahuan sama polisi Yang tadinya bakal menjadi misi perampokan pensiun gitu kan Dan ternyata pensiun dalam penjara ntar ya gara-gara ketahuan polisi Dan si Michael pensiun di dalam alam bakal temen-temen karena dia mati Tapi gak mati beneran guys ya, hanya pura-pura mati temen-temen Oke, kita telepon dulu Nah, kita ledakin dulu detonatornya guys Oke, berangkasnya udah meledak ya Pintu besinya udah meledak Come on, kita ambil pundi-pundi uangnya temen-temen ya Cuan-cuannya guys ya Nah, ternyata di misi ini juga ketahuan Kalau si Michael itu ternyata kerjasama dengan polisi guys Jadi dialah yang memberitahu polisi Kalau kita bakal merampok di bank ini temen-temen Niatnya sih biar si Trevor dan satu ini ketangkap guys ya Gak tau sih tadi itu siapa satunya Karena disini belum ada si Franklin Nah, ini dia duitnya guys Disini baru ada Michael, Trevor, dan satu lagi aku gak tau guys Siapa namanya temen-temen Tianto mungkin Nah, kita keluar ya Kalian bisa lihat ya di kanan bawah guys ya 9 tahun yang lalu guys Kita ngerampok cuma dapat 179 ribu dolar Uang receh macam apa yang kita rampok guys ya Padahal ya di misi terakhir GTA V Kita dapat 200 juta dolar temen-temen Disini cuma gak nyampe 200 dolar ya kan Kita ngerampok receh kayaknya ya Nah, di misi ini juga nanti si Michael bakal pura-pura mati guys Dia pake KTP baru ntar ya Hidup bahagia di Los Santos Dengan uang hasil kerjasama dengan polisi Nah, disitulah kenapa Michael tiba-tiba jadi orang kaya Di Los Santos GTA V temen-temen Makanya Michael satu-satunya orang kaya di GTA V Sejak awal misi guys ya Beda sama Trevor Tinggalnya di tempat kumu Franklin juga Masih tinggal sama orang tuanya Nah, kita kesini Dan di misi ini juga guys Kalian bisa merasakan salju tanpa mod ya Hanya di misi ini temen-temen Setelah misi ini selesai Gak bakal ada salju lagi di GTA V guys Ya, paling hujan-hujan doang Kecuali pake mod Baru bisa ada salju Terkasih rata Ya, ayolah cuma dapat 170 dolar guys Ini Modal beli peluru sama magazin aja Gak cukup ya Gak balik modal guys Modal beli magazin Terus isi-isi bensin mobil Belum lagi kalau mobilnya rusak ntar Gak balik modal Ini teori merampok yang gak balik modal guys Di misi terakhir loh Kita nyolong 200 juta dolar Tapi mungkin 9 tahun yang lalu 200 dolar itu banyak ya Ini BTW 9 tahun yang lalu guys ya Makanya Muka-muka Trevor sama Franklin Masih muda temen-temen ya Kita majuin ya Dan disini kita belum kenal Yang namanya Franklin Karena Franklin anak baru Di GTA V guys ya Nah udah rata Kita langsung kesini lagi tuh Banyak polisi datang kan temen-temen Ini ulahnya si Michael guys ya Dia yang cepuin temen-temen Masa kita baru ngerampok Tiba-tiba udah dicegat sama polisi Sebanyak ini kan Baru keluar dari bank guys ya Pasti udah ada cepunya gitu kan Kita kasih rata mereka temen-temen Nah udah rata Saatnya kita kabur Menggunakan mobil ya guys ya Ada lagi dong Oke selesai Nah kita kabur Dan disini ada satu kru lagi Kru penjemputan kita temen-temen Disini kita berempat Nah ini dia guys ya Siapa yang namanya guys ya Aku cuma tau Michael dan Trevor Nah ini dia Masih muda-muda kan mukanya temen-temen Karena emang sih 9 tahun yang lalu ya Tuh rambut Trevor ya Masih gondrom guys Rambut Trevor belum botak Belum banyak pikiran Nah kita harus bisa kabur juga Dari polisi ini temen-temen ya Nah disini juga Mati satu guys Temen kita guys Turun untuk selamanya Headshoot Nah di misi ini juga Ntar bakal ada Momen epic Ala-ala Pasporius guys ya Ala-ala Dominic Toretot temen-temen Ala-ala Dominic Toretot Teori ditabrak kereta api ya kan Aduh Jadi nostalgia ya Kalo ngejalanin misi pertama GTA V Ini berasa nostalgia temen-temen Karena ini kan game tahun 2013 gitu Sekarang udah 2022 Masih rame aja Nah ini dia Tuh kan Mirip-mirip Pasporius gak guys Beda mobil aja Aduh Kita gak bisa kabur temen-temen Oh iya aku lupa guys ya Udah bahasa Indonesia temen-temen ya Mudah-mudahan kalian ngerti Alur ceritanya temen-temen Nah sekarang kita bakal kabur jalan kaki Ada sniper guys Temen kita ditembak Di dada Dan turu lagi Tinggal Michael dan Trevor guys Nah disini Trevor Eh Michael tuh Kalian liat ya Michael gini guys ya Nah tuh gitu-gitu guys ya Dia ngasih kode Mamaku temen-temen Soalnya mamaku veteran GTA Temen-temen ya Mamaku veteran GTA Bapakku veteran Free Fire Adikku veteran point blank Makin rame kita teori kabur guys ya Teori kabur temen-temen Di sini kita mendapatkan Sandra Ada ibu-ibu Ada ibu-ibu Jangan kabur ibu Kita jadiin Sandra YGY Tapi polisinya gak ngaruh Tetep ngejar kita guys Nah kita bakal kabur Menuju Salju 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 Yang tebal ini temen-temen Nah Gitu guys ya Awal mula Cerita GTA 5 Awal mula GTA 5 Awal mula GTA Gangsal Nggih Nggih Nah kalian liat ya Batu nisana guys ya Michael Yang meninggal Padahal bukan Michael guys Dia kerja sama-sama polisi Nah jadi sampai disini dulu guys Konten gue kali ini Karena ini musiknya bakal copyright Sepertinya nanti Terima kasih yang udah nonton konten Dan yang udah nonton Live streaming Kita ketemu lagi di next video Kalian liat Michael masih hidup guys ya Dan Bye-bye But we go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax